Halo co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka kita akan menggambar pertidaksamaan-pertidaksamaan ini ya. Untuk menggambar pertidaksamaan, kita perlu menggambar persamaannya terlebih dahulu. Untuk soal A, persamaannya ini adalah Y sama dengan X plus 1. Nah, kita cari dulu titik potongnya. Ketika X sama dengan 0, kita punya Y sama dengan 1. Ketika Y sama dengan 0, kita punya 0 sama dengan X plus 1, sehingga X-nya ini adalah min 1. Jadi, titik potongnya ini ada di 0,1 dan juga di min 1,0. Nah, garis yang akan kita gambar adalah garis tegas ya, bukan garis putus-putus, karena tanda pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan. Titik potongnya yaitu di 0,1 dan juga di min 1,0. Maka, garisnya akan berbentuk seperti ini. Kemudian, kita lakukan uji titik ya. Kita uji saja titik 0,0. Kita substitusikan ke dalam Y, dan juga kita bandingkan ke dalam yang kita substitusikan X plus 1. Nah, Y disubstitusikan dengan 0 akan menjadi 0. Sisi kanannya yaitu X plus 1, kita substitusikan X sama dengan 0, maka 0 ditambah 1 adalah 1. 0 kita tahu bahwa kurang dari 1, tetapi tanda pertidaksamaannya ini lebih dari sama dengan. Maka, titik 0,0 berada di daerah yang tidak memenuhi. Jadi, kita arsir adalah daerah yang tidak memuat titik 0,0 seperti ini. Nah, daerah yang diarsir ini adalah daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, untuk soal B, caranya serupa saja. Kita gambar dulu persamaannya. Soal B ini terdiri dari dua persamaan, yaitu X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 8. Garis pertama adalah garis X sama dengan 1, garisnya adalah garis yang ini ya. Kemudian, yang kedua adalah X sama dengan 8, garisnya adalah garis yang ini. Nah, kita lihat pertidaksamaannya. X-nya berada di antara 1 sampai 8, maka daerah yang memenuhi adalah daerah yang di sebelah sini, yaitu di tengah-tengah, garis X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 8. Nah, daerah yang diarsir ini adalah daerah penyelesaiannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.